Kra Raksasa itu mati dan tubuhnya terbakar, namun jiwa baru lahir Kra Raksasa itu melarikan diri dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Sol Lok memiliki mata yang tajam dan telah menyadarinya sejak lama, tanpa kendali Bifan, dia langsung mengendalikan neter Sol Suppressing Bell dan langsung menekan Naschen Sol Kra Raksasa itu. Tuan, Kra Raksasa ini sangat kuat. Jiwa baru lahirnya dimurnikan menjadi dunia bawah, dan itu pasti lebih kuat dari pendahulu Heiou Yu dan Bai Ming. Sol Lok sangat bersemangat. Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Melihat Kra Raksasa itu tidak meninggalkan apapun, Bifan dengan cepat kembali ke pulau aslinya berdasarkan perasaannya terhadap Bai Ming. Saat ini, Dongfang Changlong, Jing Feng, Wang Zhong, dan Ji Yinglan telah menghilang. Bifan menggunakan kurir untuk menghubungi mereka. Ternyata mereka pergi untuk mengumpulkan harta karun di pulau itu. Pulau ini merupakan wilayah kekuasaan Kra Raksasa. Kra Raksasa tersebut pasti telah mengumpulkan banyak barang bagus, maka ia langsung pergi mencarinya. Bifan menyapa Bai Ming, dan mereka berdua pergi mencarinya. Pada akhirnya, Dongfang Changlong adalah orang pertama yang menemukan Gua Kra Raksasa tersebut, lalu memanggil Bifan dan yang lainnya di sana. Gua Kra Raksasa sangat besar. Di aula besar, terdapat banyak kerangka monster, serta banyak senjata, senjata sihir kelas atas, senjata sihir kelas atas, dan senjata spiritual yang tidak lengkap. Mereka ada di mana-mana di dalam gua, jumlahnya cukup banyak. Apalagi ada beberapa tas kian kun berserakan di mana-mana di dalam gua besar tersebut, entah harta apa yang ada di dalam tas kian kun tersebut. Jing Feng dan yang lainnya bekerja sama dan dengan cepat mengumpulkan barang-barang berguna, termasuk dua senjata spiritual yang tidak lengkap, lima senjata sihir tingkat atas, delapan belas senjata sihir tingkat tinggi, dan sebagian besar senjata sihir tingkat rendah diubah menjadi besi tua. Ada pun tas kian kun, totalnya ada 185, sebagian besar berisi mayat monster, ada juga beberapa bahan, ramuan, ramuan, del. Ada juga banyak jimat dan senjata ajaib, tetapi nilainya tidak tinggi, dan kristalnya tidak. Ada sekitar 8 juta orang, tua dan muda, tetapi Bi Fan tidak terlalu memperhatikan mereka. Bagi Bi Fan, pertarungan hanyalah angka, dengan kekayaannya, pertarungan ini bukanlah apa-apa. Jing Feng dan yang lainnya memilih beberapa harta yang dibutuhkan dan memberikan yang lainnya kepada Bi Fan. Bi Fan tidak sopan, lebih aman meninggalkan harta karun itu bersamanya. Setelah selesai panen, Bi Fan dan enam lainnya terus berangkat, dan pertemuan dengan kera raksasa hanyalah kejadian kecil. Setelah Dong Fang Changlong dan yang lainnya melihat kekuatan Bai Ming, mereka sangat menghormati Bai Ming. Kemampuan Bai Ming untuk dengan mudah menghabisi kera raksasa itu terlalu tak terduga di mata Dong Fang Changlong dan yang lainnya, terutama es api ekstrim yang sangat besar, yang semakin mengejutkan mereka. Ekstrim Flame Ice adalah benda aneh, berbeda dari senjata apapun, tentu saja Jing Feng dan yang lainnya tidak dapat melihat asal-muasal Ekstrim Flame Ice. Jing Feng dan yang lainnya terlalu malu untuk bertanya, dan Bi Fan terlalu malas untuk menjelaskan. Sebelum mencapai laut luar, kita telah bertemu monster yang kuat, dan perjalanan selanjutnya tidak akan mudah. Namun, demi meningkatkan kekuatan mereka, Jing Feng dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan bersedia melanjutkan lebih dalam. Pada perjalanan selanjutnya, Bi Fan dan yang lainnya menghabisi banyak monster, tentu saja mereka juga dikejar monster. Suatu kali, Bi Fan dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok hiu laut yang kuat, ada lebih dari 30 hiu laut di alam pelarian saja, termasuk 5 di alam kembali keruntuhan. Jika Bi Fan sendirian dan memegang pisau berdarah di tangannya, dia masih berani melawan hiu laut ini. Tetapi dengan adanya Dong Fang Changlong dan yang lainnya di sekitarnya, dan tanpa bilah darah yang melahap daging dan darah untuk menambah kekuatan spiritual, mustahil bagi Bi Fan untuk bertarung dengan begitu banyak hiu laut yang kuat, dan dia harus mati karena kelelahan. Jadi, Bi Fan secara pribadi mengajak Dong Fang Changlong, Jing Feng, Wang Zhong, Ji Ying Lan, dan Bei Ming untuk memulai pelarian besar-besaran, untungnya, Bi Fan lolos cukup jauh dan cukup cepat untuk melarikan diri. Setelah lolos dari kejaran hiu laut, Bi Fan dan yang lainnya masih sok. Ini masih jauh di dalam laut bawah utara. Aku ingin tahu apakah laut luar lebih berbahaya. Dong Fang Changlong berkata dengan kaget. Tidak apa-apa, jika kita mengalami hidup dan mati beberapa kali lagi, kekuatan kita akan meningkat dengan cepat. Wajah Jing Feng masih sedikit pucat. Mata Bi Fan tegas ayo teruskan. Betapapun berbahayanya, selama saudara kita ada di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Benar, mari kita hidup dan mati bersama. Wang Zhong berkata sambil tersenyum. Mereka berenam beristirahat sejenak lalu melanjutkan perjalanan. Belum lagi, meski berkali-kali kabur, kekuatan Bi Fan dan yang lainnya masih meningkat pesat, bahkan lebih cepat dibandingkan saat mereka berada di Kepulauan Beiming. Kekuatan Bi Fan tidak jauh dari alam kembali keruntuhan tingkat tinggi, Dong Fang Changlong, Jing Feng, Ji Ying Lan, dan Wang Zhong semuanya dekat dengan alam pelarian langit tingkat menengah, hal yang sama berlaku untuk hewan peliharaan ajaib mereka, tetapi untuk saat ini, macan putih Jing Feng adalah yang paling tajam. Harimau putih seharusnya menjadi monster yang bermutasi seperti ular api dan singa yang jahat, jauh lebih kuat dari monster biasa dengan level yang sama. Sebulan kemudian, Bi Fan dan yang lainnya akhirnya memasuki laut lepas. Situasi di luar laut lebih rumit, dengan lebih banyak sekte setan, sekte jahat, kultifator yang saleh, dan monster, Anda harus lebih berhati-hati, jika tidak, Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Saudara Jing Feng, mari berlatih dengan tenang selama beberapa hari dan berusaha untuk meningkatkan kekuatan kita ke tingkat berikutnya, saran Bi Fan. Bi Fan sudah merasa bahwa dia akan menerobos. Jing Feng berkata sepertinya sudah hampir waktunya bagiku untuk menerobos, jadi aku akan mengasingkan diri dan memberikan pengaruh. Saya juga. Jadi, Bi Fan dan yang lainnya menemukan tanah sepi dan mulai berlatih. Bai Ming tidak berlatih kultifasi dan bertanggung jawab melindungi hukum Bi Fan dan lainnya. Dengan kekuatan Bai Ming dan api es yang ekstrim, bahkan jika dia bertemu dengan orang kuat di alam Hesen, dia masih memiliki modal untuk bersaing dan bahkan memiliki peluang untuk menang. Setelah berlari dan berjuang selama sebulan terus-menerus, Bi Fan dan yang lainnya memperoleh banyak kewawasan, sekarang mereka berhenti dan memahami dengan es kama, dan banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi keterampilan seni bela dirinya juga meningkat pesat. Terutama Bi Fan, Hei Yu berlatih di alam Ibel 1 dolar jurang, baik itu peningkatan alamnya atau pemahamannya tentang seni bela diri, Bi Fan menerimanya dan membuat kemajuan. Hal yang sama berlaku untuk Bai Ming. Saat ini, Bi Fan memiliki waktu latihan dua kali lebih banyak, dan semua jenis seni bela diri telah meningkat pesat, yang merupakan lompatan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Misalnya, jari abadi Xiao Yao telah menggabungkan lebih banyak seni bela diri dan menjadi semakin kuat. Bi Fan telah mengumpulkan cukup banyak untuk waktu yang lama, dan dia dapat dengan mudah menjadi orang kuat di alam kembali keruntuhan tingkat tinggi. 16 jiwa baru lahir di teratai dua warna juga membuat terobosan, mencapai alam kembali keruntuhan perantara, dan kesadaran jahat dan kesadaran suci menjadi lebih kokoh dan kuat. Bi Fan menerobos, tapi Dong Fang Changlong dan yang lainnya masih berlatih, jadi Bi Fan melindungi mereka dan menggantikan Bai Ming dengan berlatih. Bai Ming berlatih penempaan ilahi yin yang, dia hanya perlu berlatih seni bela diri dan kesadaran spiritual. Karena tidak ada tubuh yang berdaging dan berdarah, tidak mungkin untuk mempraktikkan kekuatan spiritual, dan tidak mungkin untuk mempraktikkan sihir berdarah. Namun Bai Ming berkonsentrasi pada latihan penempaan ilahi yin yang, dan kesadaran spiritualnya meningkat lebih cepat, karena Bai Ming adalah tubuh dunia bawah, selama kesadaran spiritualnya kuat, kekuatannya juga akan meningkat. Kesadaran spiritual Bai Ming jauh lebih kuat daripada Bi Fan, dan dia sudah mendekati puncak alam kembali ke reruntuhan. Selain itu, Bai Ming menghangatkan dan memberi nutrisi pada Extreme Flame Ice setiap hari, membuat penggunaan Extreme Flame Ice semakin nyaman, dan mungkin suatu saat dia akan mampu menghasilkan kebijaksanaan spiritual. Selain melindungi mereka, Bi Fan juga mengerahkan dua kesadaran spiritual dalam teratai aneh dua warna untuk menghangatkan cincin Tianyuan dan delapan labu harta karun. Terima kasih kepada saudara Wright Asnel to the Cannon atas hadiah 20 tiket VIP. Dong Fang Changlong, Jing Feng, Wang Zhong, dan Ji Ying Lan semuanya telah menerobos satu demi satu dan menjadi pembangkit tenaga listrik alam pelarian langit tingkat menengah. Bahkan hewan peliharaan ajaib mereka tidak terkecuali. Hewan peliharaan ajaib tersebut sekarang dilatih dengan jiwa langit yang baru lahir Escape Monster Realm. Kemajuannya cepat. Kekuatan setiap orang telah meningkat, dan seharusnya lebih aman untuk memasuki laut terbuka. Saudara-saudara, berangkatlah menuju laut lepas. Dong Fang Changlong terlihat sangat bersemangat. Mereka menemui banyak bahaya di sepanjang jalan, namun tidak satupun yang membuat takut Dong Fang Changlong dan yang lainnya, malah mereka menjadi semakin penuh nafsu. Kenam Bi Fan melangkah ke wilayah laut luar, ada banyak pulau di laut luar, dan pasukan dibagi menurut pulau yang mereka tempati. Mungkin ada banyak kekuatan kecil di satu pulau, dan ada juga kekuatan besar yang menduduki ribuan pulau. Ketika Bi Fan dan yang lainnya memasuki laut luar, mereka terutama berburu monster dan tidak ingin memprovokasi kekuatan kecil dan besar. Setelah memasuki laut lepas, mereka tidak lagi terburu-buru, melainkan berburu monster di sepanjang jalan. Dimanapun Anda berada, monster kuat biasanya tidak akan muncul kecuali Anda kurang beruntung dan bertemu monster kuat yang keluar untuk berburu. Dong Fang Changlong dan yang lainnya sangat berhati-hati dan berusaha untuk tidak tinggal di satu tempat terlalu lama, agar tidak menarik monster yang kuat. Laut luar sangat luas dan tidak terbatas, dan terdapat monster yang tak ada habisnya, pasti ada banyak binatang ajaib di alam magis, jadi sebaiknya jangan memprovokasi mereka. Dengan kekuatan Bi Fan saat ini, bahkan jika dia menggunakan semua kartunya, dia diperkirakan mampu bersaing dengan yang terkuat di alam kekuatan ilahi tingkat pertama. Sangat sulit untuk maju ke tingkat puncak alam hesen dan menjadi orang yang kuat di alam kekuatan ilahi, sangat sulit untuk mencapai tingkat alam transformasi ilahi. Di alam transformasi ketuhanan, kesadaran ketuhanan harus mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada tahap ini, kesadaran ketuhanan lebih dari 10 kali lebih kuat daripada orang-orang kuat di puncak gabungan alam ketuhanan. Hanya ketika kesadaran ketuhanan kuat barulah kami menampilkan kekuatan magis semua kekuatan magis bergantung pada digunakan oleh kesadaran ilahi. Jika alam ini perlahan-lahan diakumulasikan melalui latihan, mungkin akan memakan waktu ribuan tahun, dan bahkan banyak orang kuat di alam hesen tidak akan mampu mencapai transformasi ilahi sepanjang hidup mereka. Untuk mempersingkat waktu, banyak orang memulai penelitian dan menghabiskan ribuan tahun untuk akhirnya menyempurnakan pil yang dapat dengan cepat meningkatkan pengembangan kesadaran spiritual dan mencapai alam transformasi ilahi. Obat mujarab jenis ini disebut senbian dan senbian dan sangat berharga dan langka. Satu pil transformasi ilahi setara dengan nilai 10 kristal kosong. Pembangkit tenaga listrik puncak alam hesen membutuhkan 5 hingga 10 pil transformasi ilahi untuk menerobos. Semakin banyak pil transformasi ilahi, semakin banyak kesadaran spiritual setelah terobosan, kuat. Meskipun dikatakan bahwa semakin banyak pil transformasi ilahi yang Anda miliki, semakin kuat Anda setelah terobosan, namun pil transformasi ilahi terlalu berharga dan langka, bahkan sekte tersebut hanya dapat menghasilkan sejumlah kecil pil transformasi ilahi untuk penggunaan yang luar biasa, murid. Jika para murid tidak terlalu berbakat dan memiliki sedikit potensi, bahkan jika mereka mencapai puncak alam hesen, mereka tidak akan dapat melihat penampakan pil transformasi ilahi. Dalam 18 dunia besar, hanya ada 3 alkemis yang dapat menyempurnakan pil transformasi ilahi. Hal ini membutuhkan alkemis bintang 7 untuk menyempurnakannya, dan itu harus dilakukan sendiri. Masih ada beberapa alkemis dengan 7 bintang atau lebih di 18 dunia besar. Sayangnya, hanya 3 kekuatan super yang menguasai resep untuk menyempurnakan pil transformasi ilahi. Oleh karena itu, pil transformasi ilahi hampir dikendalikan oleh 3 kekuatan super. Ini adalah juga 3 negara adidaya, alasan kenapa bisa mengalahkan kekuatan lain di dunia besar ke-18. Bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil transformasi ilahi juga sangat langka dan berharga. Obat utamanya, rumput langit ilahi, hampir punah. Bahkan 3 negara adidaya tidak dapat memurnikan terlalu banyak. Kebanyakan dari mereka suasembada dan tidak dapat dijual. Pil transformasi ilahi yang dimiliki oleh banyak kekuatan diperoleh dari harta sekte kuno tersebut. Di zaman kuno, banyak sekte menanam rumput langit ilahi, dan resep pil transformasi ilahi bukanlah rahasia lagi, sehingga sebagian besar sekte kuno memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil transformasi ilahi. Belakangan, sekte-sekte kuno menghilang, beberapa sekte meninggalkan peninggalannya untuk diwariskan kepada generasi mendatang, beberapa sekte bahkan tidak meninggalkan peninggalan apapun dan semuanya menghilang. Yang juga menghilang adalah taring pil transformasi ilahi dan rumput langit ilahi, bahkan pil transformasi ilahi jarang ditemukan di antara reruntuhan itu. Hal ini telah menyebabkan kemunduran zaman modern, tanpa pil transformasi ilahi, hanya ada sedikit orang kuat di alam kekuatan magis di berbagai dunia besar, dan status mereka sangat bawahan. Begitu Anda mencapai alam kekuatan supernatural, Anda akan menikmati perlakuan tinggi di sekte-sekte besar tersebut. Sayangnya, jika sekte seperti klan King Yang ingin menggunakan pil transformasi ilahi untuk mengembangkan orang kuat dengan kekuatan magis, biayanya mungkin kurang dari setengah kekayaan sekte tersebut, yang sangat sulit untuk dibeli oleh sekte seperti klan King Yang. Diperkirakan setiap 100 tahun sekte King Yang akan dapat menghabiskan sejumlah besar harta untuk membeli pil ajaib guna menambah orang kuat ke dalam sekte tersebut. Tentu saja, para murid yang cukup beruntung bisa mendapatkan pil transformasi ilahi sendiri tidak termasuk dalam daftar ini. Lingsinya dan Luo Xiaotian sama-sama mengambil risiko untuk mendapatkan pil transformasi ilahi dan kemudian membuat terobosan. Karena kekuatan Bifan dekat dengan alam Hesen, dia memiliki pemahaman tentang pil transformasi ilahi, tetapi dia tidak khawatir karena dia memiliki cukup kristal kosong untuk memperdagangkan pil transformasi ilahi. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatannya, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan pil transformasi ilahi di laut lepas. Bagaimanapun, enam grup petualangan utama secara bertahap berkembang, dan jumlah kristal kosong dan pil ajaib yang mereka butuhkan tidak sedikit, beberapa kristal kosong Bifan tidak dapat menahan konsumsinya. Karena pil transformasi ilahi, Bifan mau tidak mau menantikan pembukaan rumah harta karun Tianyuan dan negeri ajaib Xiaoyau. Rumah harta karun Tianyuan dan negeri ajaib Xiaoyau dikenal sebagai salah satu dari sepuluh rumah harta karun teratas di dunia. Pasti ada pil transformasi ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Selama dia bisa mendapatkannya, itu sudah cukup. Biarkan grup petualangan Liu Jue tumbuh dan berkembang. Namun, dengan kekuatan Bifan saat ini, tidak mungkin untuk membuka rumah harta karun Tianyuan dan negeri ajaib Xiaoyau, dan begitu rumah harta karun tersebut dibuka, banyak orang kuat pasti akan berbondong-bondong ke sana. Bahkan Bifan tidak tahu apakah cincin Tianyuan dan token Piao Miao adalah satu-satunya kunci rumah harta karun Tianyuan dan negeri ajaib Xiaoyau. Bahkan jika dia satu-satunya, mungkin mustahil bagi Bifan untuk berpikir untuk pergi ke dua rumah harta karun sendirian. Sebelum kekuatannya tidak mencukupi, Bifan tidak berani mengejar ide rumah harta karun Tianyuan dan negeri ajaib Xiaoyau. Pada hari ketiga setelah memasuki laut lepas, Bifan dan enam orang lainnya tiba di sebuah pulau. Pulau ini ditumbuhi tanaman hijau, dan pasti ada orang yang tinggal di sana dan bercocok tanam. Energi spiritual di laut luar lebih jarang dibandingkan di pedalaman, namun jika terdapat urat mineral kristal di beberapa pulau maka energi spiritualnya akan jauh lebih kaya. Pulau-pulau tersebut menjadi objek persaingan antar kekuatan besar. Pulau tempat Bifan dan yang lainnya mendarat memiliki energi spiritual yang tipis, seperti laut luar, dan jelas tidak ada urat mineral kristal. Tapi setelah Bifan dan yang lainnya memasuki pulau, mereka segera mendengar suara perkelahian dan jeritan, yang semuanya utuh dan sangat menyedihkan. Saudara Bifan, sepertinya sedang terjadi pertempuran di pulau itu. Apakah kita ingin melihatnya? Tanya dong Fang Changlong. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Begitu kita menghadapi musuh yang kuat, kita akan segera melarikan diri, Bifan berpikir sejenak dan berkata. Baru saja memasuki laut luar, Bifan pun ingin mengetahui lebih banyak tentang situasi di laut luar. Jadi Bifan dan mereka berenam melarikan diri bersama ke tempat asal suara perkelahian. Saya melihat banyak rumah di tengah pulau, dan di depan rumah ada lapangan seni bela diri yang besar, di lapangan seni bela diri, seorang pria kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar dengan penampilan menakutkan dan aura Ibel Satu Dolar yang kuat sedang menghabisi petani di pulau itu. Murid Sekte Ibel Satu Dolar ini sangat kejam, dia memotong mayat itu menjadi beberapa bagian dan kemudian menelan Naschen Sol dan Golden Elixir milik almarhum. Ini adalah pertama kalinya bagi Bifan dan yang lainnya melihat orang yang begitu kejam, dan mereka merasa sedikit mual. Terima kasih kepada adik Miao Yixuan atas hadiahnya, 820 tiket VIP, ditambah 7 perangkau, terima kasih banyak. Orang kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar sangat kuat, dan seharusnya berada di puncak alam reruntuhan, hanya ada tiga orang kuat lainnya di pulau itu, termasuk mereka yang berasal dari alam pelarian, dan salah satu dari mereka telah dibasmi oleh iblis. Orang kuat Sekte, garis miring-garis miring tanda tanya, Pavilion Resu, garis miring-garis miring. Orang-orang kuat di pulau itu tidak mampu bersaing dan hancur berkeping-keping. Kedatangan ke-6 Bifans langsung dirasakan oleh orang kuat dari Sekte Iblis, dia menoleh dengan wajah menakutkan dan berkata dengan galak Sekte Ibel Satu Dolar Bumi sedang melakukan sesuatu di sini. Tolong jangan ikut campur, jika tidak, kamu akan melakukannya bertanggung jawab atas konsekuensinya. Orang kuat dari Sekte Ibel Satu Dolar tidak memiliki niat menghabisi ketika dia melihat kedua orang yang datang itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, dia memiliki rasa ancaman yang kuat dan ingin Bifan dan yang lainnya tidak ikut campur. Kawan-kawan yang saleh, Sekte Ibel Satu Dolar menghabisi orang secara sembarangan. Mohon bantulah. Saya dan orang-orang di pulau itu berterima kasih. Pria kuat di kepala pulau itu mengangkat tangannya dan dengan tulus meminta bantuan. Saudara Bifan, apakah kita ingin mengambil tindakan? Jing Feng bertanya. Melihat Jing Feng dan yang lainnya sepertinya berniat untuk mengambil tindakan? Anggota Sekte Ibel Satu Dolar segera meraung saya orang kuat dari Sekte Setan Bumi. Apakah Anda ingin diburu oleh Sekte Setan Bumi? Sebuah ancaman? Ancaman terbuka. Yang paling membuat Bifan tidak tahan adalah seseorang yang mengancamnya. Jadi dia segera mengambil tindakan untuk menghabisinya. Bai Ming segera merasakan niat menghabisi Bifan dan bergegas ke arahnya dengan es yang sangat menyala di tangannya. Udara sedingin es yang kuat langsung menuju ke arah Ibel Satu Dolar yang kuat, membuat mereka gemetar karena kedinginan. Senjata yang sangat dingin. Pakar Ibel Satu Dolar itu merasa ngeri. Orang kuat Ibel Satu Dolar itu mengira dia bisa menakuti Bifan dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka Bai Ming akan mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tolong ingat saya. Master Ibel Satu Dolar dengan cepat meninggalkan lawannya dan menghindar secara langsung, tetapi pada saat ini, Bifan tiba-tiba muncul di belakangnya, dan pisau api itu langsung mengenai Master Ibel Satu Dolar itu. Bifan dan Bai Ming adalah satu dan sama, dan mereka bekerja sama dalam harmoni yang sempurna. Para penguasa Ibel Satu Dolar dihadapkan pada bahaya diserang dari depan dan belakang, dan harus memilih satu sisi sebagai titik terobosan. Aura yang dipancarkan oleh S yang sangat menyala-nyala dan pisau yang menyala-nyala itu sangat kuat, cukup untuk mengancam nyawa manusia Ibel Satu Dolar yang kuat itu. Orang kuat di jalan Ibel Satu Dolar tahu betul, jadi dia takut, jika dia menghindar dari kedua sisi, dia akan diserang oleh dua orang kuat pada saat yang sama, dan dia harus menerobos dari depan. Orang kuat Ibel Satu Dolar memilih Bifan karena kekuatan dan senjata Bifan lebih rendah daripada Bai Ming. Siapapun yang menghalangi jalan ku akan mati. Master Ibel Satu Dolar itu meraung dan melancarkan serangan kurang ajar pada Bifan. Pada saat ini, Master Ibel Satu Dolar mengeluarkan senjatanya, yaitu pedang berkepala hantu yang diisi dengan energi hantu. Pedang itu dipenuhi dengan energi hitam dan sangat menakutkan. Sekilas, itu terlihat seperti senjata ajaib yang lengkap, tapi itu benar, hanya senjata sihir tingkat rendah yang mirip dengan senjata sihir tingkat menengah itu cukup bagus. Sayangnya, dia bertemu Bifan, dan yang ada di tangannya adalah senjata spiritual kelas atas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bifan tidak mengelak, dan keduanya bertabrakan. Boom, terdengar suara keras, dan pembangkit tenaga Ibel Satu Dolar itu terlempar mundur beberapa langkah sebelum dia stabil. Pada saat ini, serangan Baiming datang lagi. Kali ini Baiming menggunakan serangan spiritual, penempaan ilahi Yin Yang. Penempaan Yin Yang Shen, pemurnian jiwa. Begitu gerakan ini keluar, ahli Ibel Satu Dolar itu segera terkena dan dengan cepat menghadapi serangan spiritual Baiming. Serangan ilahi Baiming saja membuat manusia Ibel Satu Dolar yang kuat itu sangat tidak nyaman. Kesadaran ilahi Baiming kebetulan mampu menahan Ibel Satu Dolar yang kuat, dan sangat kuat melawan Ibel Satu Dolar yang kuat. Agar tidak memberikan kesempatan kepada Ibel Satu Dolar yang kuat untuk melawan, Bifan mengambil tindakan dan menebas langsung leher Ibel Satu Dolar itu dengan pisau api. Tidak peduli seberapa kuat guru Ibel Satu Dolar itu, dia tidak dapat menahan serangan senjata spiritual tingkat tinggi dan kepalanya jatuh. Setelah dia meninggal, ahli Ibel Satu Dolar itu dengan cepat memisahkan jiwa baru lahirnya dari tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan serangan spiritual Baiming. Kalian semua layak mati, kalian semua layak mati denas Chen Sol benar-benar mengeluarkan raungan yang menakutkan. Bifan telah bersiap dengan baik, dan lonceng penekan jiwa Neterward berbunyi, langsung menekan jiwa yang baru lahir dari Master Iblis. Orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan berpikir bahwa jiwa yang baru lahir dari Master Ibel Satu Dolar telah melarikan diri. Pria Ibel Satu Dolar yang kuat itu mati, dan semua harta di tubuhnya jatuh ke tanah, termasuk beberapa senjata iblis, senjata dan baju besi spiritual tingkat rendah yang rusak, dan gelang semesta. Bifan menerimanya tanpa kesopanan apapun. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Pemilik pulau langsung memimpin orang-orang kuat di pulau itu dan berlutut. Di dunia ini, yang kuat dihormati, apapun tingkatannya, dalam hal tingkatan, pemilik pulau mungkin lebih tua dari gabungan Bifan dan lima lainnya, tidak termasuk Baiming. Bangunlah, ini hanya sedikit usaha, kata Bifan sambil tersenyum. Senior, tolong ikuti aku ke Aola agar kami dapat menghiburmu. Xiaowu, kumpulkan jenazah saudara-saudaramu dan adakan pemakaman besar-besaran. Ya, Tuan Pulau. Bifan kebetulan ingin menanyakan beberapa informasi, jadi dia tetap tinggal. Pemilik pulau ini bernama Huang, kekuatannya rata-rata, namun dia memperlakukan bawahannya dengan sangat baik, dan dia tetap diperlakukan dengan baik di pulau itu. Senior, apakah kamu belum menanyakan nama keluargamu? Tuan Pulau Huang bertanya. Bifan, dia adalah Baiming, Jing Feng, Wang Zhong, Ji Yinglan, dan Dongfang Changlong. Kami berenam bersumpah bersaudara, dan kami semua berasal dari grup petualangan Liu Jue, Bifan memperkenalkan. Di masa depan, jika kita ingin membangun reputasi enam grup petualangan tertinggi, tentu kita tidak bisa menyembunyikan identitas kita. Ketika mereka tiba di laut luar, tidak ada keraguan dari fraksi Yuan Xi, dan Bifan tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Tuan Pulau Huang, apakah sekte setan bumi itu sangat kuat? Mereka bertindak sangat kejam, kata Bifan. Tuan Pulau Huang menghela nafas sekte setan bumi adalah milik sekte setan dan merupakan salah satu dari enam sekte dari sekte setan. Ia sangat kuat di laut luar, jadi secara alami ia menghabisi secara sembarangan. Orang kuat dari sekte setan bumi baru saja sekarang mungkin telah dimusnahkan. Ada petani di beberapa pulau. Pemilik Pulau Huang sedikit senang bertemu Bifan dan rombongannya, jika tidak, tidak ada seorang pun di pulau tempat mereka berada akan selamat. Enam sekte dari sekte Ibel Satu Dolar tampaknya memiliki latar belakang yang cukup banyak. Apakah wilayah pengaruh sekte Ibel Satu Dolar bumi dekat dengan sini? Jing Feng berkata dengan terkejut. Tidak. Jika sekte Ibel Satu Dolar bumi ada di dekatnya, pulau kita pasti sudah lama tidak ada lagi. Sekte Ibel Satu Dolar sangat kejam. Di mana sekte Ibel Satu Dolar memiliki pijakan, mustahil bagi kekuatan lain untuk terlibat. Itu berarti pacaran kematian. Sekte Ibel Satu Dolar ini kuat. Orang itu datang ke sini secara tidak sengaja, dan ketika dia melihat bahwa kita tidak memiliki orang kuat yang bertanggung jawab, dia segera mulai menghabisi. Kata Tuan Pulau Huang. Mengetahui bahwa sekte setan bumi tidak ada di dekatnya, Dongfang Changlong dan yang lainnya merasa lega. Sekte setan bumi adalah salah satu dari enam sekte dari sekte setan dan pasti sangat kuat. Meskipun tidak sekuat sembilan sekte lurus dari dunia hebat Tianyu, mungkin tidak jauh berbeda. Menjauhlah. Jika sekte setan bumi ada di dekatnya, Bifan dan yang lainnya akan mendapat masalah besar. Setelah itu, Bifan mulai bertanya tentang apa yang ingin dia ketahui. Kekuatan di laut luar sangat rumit. Ada enam sekte dari sekte iblis, lima sekte jalan jahat, tujuh sekte jalan lurus, dan delapan sekte besar, kekuatan setan. Kekuatan ini semuanya sangat kuat. Dibandingkan dengan sembilan sekte besar tidak kalah murah hati. Kedua kekuatan ini tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Selain kedua kekuatan tersebut, masih banyak lagi kekuatan besar dan kecil lainnya, hampir sebuah pulau dianggap sebagai kekuatan kecil. Terlebih lagi, lebih banyak pembunuhan di laut luar daripada di daratan, hampir setiap hari, banyak kekuatan yang hilang dan lebih banyak lagi yang muncul. Selama orang kuat dari alam langit memimpin, dia dapat membentuk kekuatan, dan kemudian merekrut beberapa pembudidaya biasa untuk menduduki sebuah pulau. Karena terdapat begitu banyak monster di laut luar, pulau adalah sumber daya yang berharga. Tianxi Jiao, Saya lihat hari ini dan ternyata ada 60 teman buku yang sudah memberikan reward. Sebesar apapun rewardnya, itu adalah pengakuan dan penyemangat untuk Lao Yun. Terima kasih semuanya. Tuan Pulau Huang tidak hanya mengadakan jamuan makan untuk Bifan dan yang lainnya, dia juga mengeluarkan peta laut luar yang berharga dan meminta Bifan dan yang lainnya untuk menyalinnya. Pavilion Resu, bagi Bifan dan lainnya, peta laut lepas tidak diragukan lagi adalah yang paling berharga. Peta Master Pulau Huang sangat rincin, semua wilayah dari dua kekuatan laut terluar ditampilkan, dan beberapa wilayah pengaruh kuat lainnya juga digambar, dan beberapa area berbahaya lainnya juga ditandai. Tuan Huang, terima kasih banyak. Dengan peta laut lepas, akan lebih aman berjalan di laut lepas di masa depan. Bifan sangat senang. Peta ini tidak terlalu lengkap. Para senior, Anda tetap harus berhati-hati, kata Tuan Pulau Huang. Bifan dan yang lainnya masing-masing menyalin peta laut lepas, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Bifan dan yang lainnya ingin menerobos laut luar, tapi tidak ada gunanya tinggal di pulau itu. Pemilik Pulau Huang juga ingin menggunakan Bifan dan yang lainnya sebagai pendukungnya, namun sayang sekali Bifan dan yang lainnya tidak berniat menetap di sebuah pulau di laut luar, dunia luar adalah dunia mereka, dan ini hanyalah tempat bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman. Kenam Bifans pergi dan terus menjelajahi laut luar dan berburu monster. Sue R, kenapa kamu mati? Siapa itu? Siapa yang menghabisimu? Tidak peduli siapa yang menghabisimu, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi dan membalaskan dendamu. Raung seorang tetua dari sekte setan bumi. Pria ini adalah ayah dari orang kuat Ibel Satu Dolar Bifan dan yang lainnya terbunuh, dia adalah tetua dari sekte setan bumi, namanya Gusie, dan budidayanya berada di puncak alam kekuatan ilahi tingkat pertama. Mereka yang berkuasa di alam kesaktian memiliki status yang tinggi di laut luar, dan tidak ada masalah dalam mendirikan sekte. Utra satu-satunya Gusie terbunuh, jadi dia secara alami marah dan mengirim banyak orang kuat dari sekte setan bumi untuk mencari jejak musuh. Mereka yang sakti di alam gaib akan meninggalkan bekas pada anggota keluarga penting mereka. Bagaimana mereka bisa langsung tahu siapa yang menghabisi sanak saudaranya? Dengan tanda itu, mereka juga bisa melacak musuhnya. Bifan tidak mengetahui hal ini, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan menganggapnya serius. Bifan adalah seseorang yang berani memprovokasi bahkan sekte Yuan Shi, jadi mengapa dia takut dengan orang kuat di alam supernatural. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan melarikan diri. Jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia masih bisa menghabisinya kembali. Bagi Bifan, tidak ada hal yang memalukan, selama dia bisa menyelamatkan nyawanya dan meningkatkan kekuatannya, dia akan melakukan apapun. Saudara Bifan, bagian depan adalah wilayah kultus Tianhe, salah satu dari delapan sekte jahat. Haruskah kita mengambil jalan memutar? Tanya Jing Feng. Bifan berpikir sejenak dan berkata langsung ke sana. Ada banyak tempat berbahaya di sekitar sini, lebih berbahaya daripada kultus Tianxi. Selain itu, orang-orang dari aliran sesat pada hari itu tidak dapat menyerang kita tanpa alasan apapun. Kita tidak semudah itu untuk ditangani. Ya, bagaimana dengan kultus Tianxi? Kita juga tidak perlu takut, kata Dongfang Changlong dengan semangat juang yang tinggi. Selama periode ini, banyak binatang ibel satu dolar di alam langit diburu dan dibunuh, dan kepercayaan diri Dongfang Changlong meningkat dua kali lipat. Tidak hanya Dongfang Changlong, tetapi Bifan dan yang lainnya juga semakin meningkat kekuatannya setiap hari, mendapatkan lebih banyak pengalaman praktis, dan tentu saja mereka telah memperoleh banyak hal. Bifan dan yang lainnya melihat peta dan tahu bahwa bagian depan adalah wilayah kultus Tianxi, jadi mereka dengan tegas memulai perjalanan. Sekte jahat suka bertindak sesuka hati, tidak memiliki konsep baik dan jahat, serta tidak mudah terprovokasi. Sebagai salah satu dari dua kekuatan, sekte Tianxi menempati wilayah luas ribuan pulau di sekitarnya, di wilayah laut ini, hanya ada sedikit monster. Jika Anda tidak ingin melalui kultus Tianxi, Anda harus melalui daerah berbahaya. Bahkan jika orang kuat di alam gaib menjelajahi daerah berbahaya itu, akan sulit untuk kembali hidup. Bifan dan yang lainnya tidak tidak berani mengambil risiko. Dalam keputusasaan, mereka tidak punya pilihan selain memasuki wilayah kultus Tianxi. Karena hampir tidak ada monster di laut, Bifan dan yang lainnya mempercepat, berharap untuk melintasi wilayah kultus Tianxi sesegera mungkin untuk menghindari masalah. Wilayah sekte Tianxi sangat luas sehingga Bifan dan yang lainnya tidak dapat melewatinya dalam waktu singkat bahkan jika mereka menggunakan skyscape. Ketika Bifan dan yang lainnya tinggal di sebuah pulau untuk sementara waktu, mereka masih menimbulkan masalah. Kebetulan beberapa orang kuat melarikan diri ke pulau tempat mereka beristirahat, dan delapan orang datang, tiga di antaranya adalah orang kuat dari alam kembali keruntuhan. Ketika delapan orang itu melihat Bifan dan yang lainnya, mereka sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian mengirimkan sinyal, jelas berharap untuk menarik orang yang lebih berkuasa. Ayo pergi. Bifan membuat keputusan cepat. Ini adalah wilayah sekte Tianxi, dan Bifan tidak cukup sombong untuk mencari keuntungan dari tempat ini. Bunuh. Begitu kamu mencapai wilayahku, mustahil untuk melarikan diri. Delapan orang kuat melancarkan serangan satu demi satu. Bifan berkata Bifan, bahwa saudara Jing Feng dan yang lainnya selangkah lebih maju, saya akan segera menyusul. Baik. Bifan segera mengambil keputusan dan memimpin Dongfang Changlong dan empat orang lainnya untuk melakukan escape. Bifan dan Bifan adalah satu tubuh, dan ketika mereka menampilkan dunkong, mereka jauh lebih unggul dari mereka yang berada di level yang sama. Bifan menghadapi serangan delapan orang kuat sendirian, dia tidak takut dan menggunakan jari abadi Xiaoyao untuk menyerang delapan orang kuat secara terpisah. Namun, delapan orang kuat itu tidak mudah untuk dihadapi, belum lagi kekuatan Bifan tersebar dan dia hanya memblokir mereka sejenak. Xiaoyao imortal berarti menghabisi Buddha dengan delapan jari, reinkarnasi dengan sembilan jari, dan menghancurkan langit dengan sepuluh jari. Bifan menggunakan gerakan paling kuat dari Xiaoyao imortal finger untuk mengulur waktu bagi Bai Ming dan yang lainnya. Selain itu, Bifan sudah merasakan bahwa orang-orang kuat dari kultus Tianshi sedang bergegas menuju pulau dengan kecepatan yang sangat cepat. Gerakan jari abadi Xiaoyao ini sangat kuat, ditambah dengan serangan tak terlihat dari delapan orang kuat, kecuali tiga orang kuat di alam reruntuhan, lima orang kuat lainnya semuanya terkena, dan sayangnya satu orang kuat terbunuh. Itu mencapai titik vital dan langsung mati. Hanya Naschen Sol yang lolos. Nak, jika kamu berani menghabisi orang dari kultus Tianshi kami, kamu sudah mati. Pemimpin orang kuat itu sangat marah. Jika kamu ingin menghabisiku, ayo menyusulku. Bifan menggunakan pelariannya dan mengejar Bai Ming. Bifan dan Bai Ming adalah satu, dan tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selalu ada hubungan di antara mereka. Bifan samar-samar bisa merasakan apa yang terjadi di alam ibel satu dolar neraka dengan api hitam. Jika dia memberikan perhatian penuh untuk memeriksanya, dia bahkan bisa melihat apa yang sedang dilakukan Hei Yu. Bifan melarikan diri, dan orang-orang kuat dari sekte Tianshi secara alami menolak untuk menyerah dan mengejarnya satu demi satu, orang-orang kuat yang datang dari belakang juga mengejarnya. Namun, jarak berkendara di udara Bifan jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang kuat dari kultus Tianshi. Bahkan jika orang kuat mencapai alam Heshen, dia mungkin tidak dapat mengejar Bifan jika dia menggunakan mengemudi di udara. Tidak butuh waktu lama bagi Bifan untuk membuang orang-orang kuat dari kultus Tianshi dan menghilang. Siapa anak itu? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di laut luar. Kemampuannya untuk melarikan diri dari langit saja sudah cukup untuk membuatnya bangga. Orang yang berbicara adalah orang kuat yang datang kemudian, orang kuat di alam Heshen. Orang-orang kuat dari kultus Tianshi sedikit tidak yakin, tetapi mereka tidak hanya tidak mempertahankan Bifan, mereka juga membiarkan Bifan menghabisi rekannya, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk membantah. Cepat atau lambat, kita akan menghabisi anak ini. Kata pemimpin itu dengan dingin. Ya, kita harus menemukan mereka dan menghancurkannya. Setelah Bifan kabur, dia segera menyusul Baiming dan yang lainnya. Mereka kabur sementara, Bifan dan yang lainnya sangat senang dan tertawa. Akhirnya keluar dari wilayah kultus Tianshi, Bifan dan yang lainnya menghela nafas lega. Saudara Bifan, tampaknya anggota sekte itu juga sombong dan tidak masuk akal hari itu. Mereka mengambil tindakan bahkan tanpa menyapa, kata Ji Yinglan. Wang Zongdao ini normal, itu adalah wilayah kultus Tianshi. Kami masuk tanpa menyapa. Sebaiknya kita menjauh dari wilayah sekte Tianshi secepatnya, karena saya tidak sengaja menghabisi murid sekte Tianshi, dan sekte Tianshi pasti tidak akan melepaskan kita, kata Bifan dengan tenang. Ah, kalau begitu kita harus segera pergi, kata Wang Zong terkejut. Sekte Tianshi dikenal sebagai salah satu dari lima sekte jahat, sangat kuat dan memiliki banyak orang kuat. Jika mereka mengejar, Bifan dan yang lainnya mungkin tidak dapat melarikan diri. Bifan dan Bai Ming masing-masing membawa dua orang, menggunakan escape, dan pergi dengan cepat. Tidak lama setelah mereka pergi, orang-orang kuat dari sekte Tianshi mengejar mereka, tetapi mereka tidak mengejar Bifan dan yang lainnya, orang-orang kuat dari sekte Tianshi tidak menyerah. Bonti, Basmianam orang dan kamu akan diberi hadiah 10 kristal kosong. Jika kamu memperbaiki beritanya, kamu akan diberi hadiah 1 kristal kosong. Kultus Tianshi secara langsung menawarkan hadiah setinggi langit dan menginginkan 6 Bifans. Terutama Bai Ming, dia terlalu mencolok, begitu dia diinginkan, mungkin sulit untuk disembunyikan. Begitu perintah buronan Kultus Tianshi keluar, laut luar terguncang. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh laut luar. 26 kekuatan besar hanya ingin tahu tentang 6 Bifans dan tidak ingin menangkap 6 Bifans untuk mengumpulkan hadiah.id. Namun, kekuatan yang sedikit lebih lemah sangat ingin mendapatkan hadiah, jadi mereka mencari 6 Bifan dan 6 orang kuat di mana-mana. Bifan dan yang lainnya belum mengetahuinya, tapi mereka masih berburu monster di laut luar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada hari ini, Bifan dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok orang kuat. Setelah melihat Bifan dan yang lainnya, orang-orang ini memperhatikan mereka dengan cermat beberapa saat, lalu segera mengepung ke 6 Bifan tersebut. Itu mereka, orang-orang sial yang dicari oleh Kultus Tianshi. Salah satu pria kuat itu tertawa. Ketika Bifan mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah apakah kamu ingin menghabisi kami dan kemudian mengumpulkan hadiahnya. Tidak buruk, kamu bernilai 10 kristal kosong, dan itu layak untuk kita ambil. Tim orang kuat ini tidak lemah. Ada 3 orang kuat di alam reruntuhan, dan ada juga 8 orang kuat di alam pelarian. Mereka harus berasal dari kekuatan sedang. Haha, saudaraku, ayo kita bunuh. Bifan tertawa. Jika Anda ingin mendapat imbalan, Anda harus membayar harganya. Jari abadi siau yau lima jari untuk menghabisi makhluk abadi, enam jari untuk menghabisi dewa, tujuh jari untuk menghabisi iblis, delapan jari untuk menghabisi Buddha, sembilan jari untuk bereinkarnasi, sepuluh jari untuk menghancurkan surga. Bifan menggunakan beberapa trik terakhir dari siau yau immortal finger dalam satu tarikan napas, langsung menghabisi dua ahli escape realm dan melukai tiga ahli escape realm. Dua ahli escape realm baru saja meninggalkan tubuh mereka, tetapi langsung ditekan oleh Neterward Soul Calming Bell. Karena mereka adalah musuh, Bifan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat mengambil tindakan. Bai Ming juga mengambil tindakan, menyerang dengan teknik pedang tiga yuan yang mengejutkan dan langsung menghabisi orang kuat di alam pelarian. Kempat Dongfang Changlong melepaskan hewan peliharaan iblis satu dolar mereka satu demi satu dan bergegas maju bersama. Setelah Bifan menggunakan jari abadi siau yau, dia mengeluarkan pisau api dan melawan dua orang kuat alam guiksu sendirian, Bai Ming bertanggung jawab untuk menangani orang kuat alam guiksu lainnya. Empat Dongfang Changlong, ditambah empat hewan peliharaan ajaib, bertanggung jawab untuk menangani lima orang kuat lawan. Kekuatan orang-orang kuat di alam reruntuhan sangat mencengangkan. Bifan tidak menggunakan kartu trufnya pada awalnya, jadi dia hanya harus menahan mereka terlebih dahulu. Bai Ming, sebaliknya, melancarkan serangan sengit, menekan lawannya sepenuhnya, dan mungkin menyelesaikan pertempuran kapan saja. Dengan kerjasama hewan peliharaan ajaib mereka, Dongfang Changlong dan empat lainnya berada di atas angin. Keempat Dongfang Changlong semuanya memiliki setidaknya satu senjata spiritual tingkat rendah yang lengkap, yang dianggap sebagai yang teratas di antara orang kuat di level yang sama, selain itu, hewan peliharaan ajaib mereka sangat kuat, tidak jauh berbeda dengan kekuatannya sendiri. Jingfang melepaskan tombak ilahi tuan, dengan bayangan senjata yang kuat di mana-mana, dan kekuatannya tidak ada habisnya. Harimau putih bahkan lebih kuat lagi, kabut air yang disemprotkannya langsung menyelimuti seseorang, dan dia mati dengan cepat. Kabut putih yang disemprotkan oleh harimau putih berada pada level yang sama dengan api hitam yang disemprotkan oleh ular api dan singa yang jahat, dan tidak mudah untuk dilawan. Jika orang kuat mati, Soul Lock akan mengontrol nether soul suppressing bell untuk menekan naschen soul tanpa Bifan memanggilnya. Lonceng penekan jiwa nether sangat sombong terhadap tubuh jiwa yang baru lahir, ia dapat langsung menyedot lonceng penekan jiwa-jiwa yang baru lahir ke dalam lonceng penekan jiwa netherward, dan lonceng penekan jiwa-jiwa yang baru lahir tidak dapat menahannya sama sekali. Masih ada empat lawan dari Dongfang Changlong dan yang lainnya, dan mereka semua kehilangan semangat juangnya. Mereka kalah bersaing dengan Dongfang Changlong dan yang lainnya. Mereka terbasmi dalam sekejap, bahkan naschen soul pun ditekan oleh netherward soul calming bell mereka ingin memiliki, bahkan reinkarnasi pun tidak mungkin. Mata tiga ahli alam Guiksu yang tersisa memerah, dan mereka meraung, ingin menghabisi empat musuh Dongfang Changlong dan membalaskan dendam teman mereka. Namun mereka terjerat dan tidak bisa melarikan diri. Tak perlu dikatakan lagi, Bai Ming selalu berada di atas angin dan menekan lawannya. Bifan menggunakan pisau api itu secara ekstrim, dan dia mampu melawan dua ahli alam reruntuhan dengan mudah. Ini adalah laut terbuka, dan orang kuat lainnya bisa lewat kapan saja, jadi Bifan memutuskan untuk bertarung dengan cepat. Bifan segera menggunakan jimat jingshen, menggandakan kekuatannya. Pisau api, tebasan api, kekuatan dahsyat meledak, dan kecepatannya mencapai titik ekstrim. Boom! Orang kuat di alam Guiksu langsung terbelah menjadi dua bagian. Begitu jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuh, ia ditekan oleh lonceng penenang jiwa Neterward. Solok bergerak sangat cepat sehingga musuh tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah menghabisi satu orang kuat, orang kuat lainnya ingin melarikan diri, dan bahkan lawan Bai Ming juga ingin melarikan diri. Pergilah ke neraka. Bifan meraung dan melakukan aksi bersama Bai Ming. Pisau api Bifan menebas langsung ke arah lawannya, dan energi panas yang menyengat menghantamnya, pertama-tama menyebabkan lawannya mengkonsumsi banyak energi spiritual, karena kecepatannya terlalu cepat, tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata terbuka, dan kepala orang kuat sudah jatuh ke tanah. Bai Ming pun berhasil, ia tidak menggunakan ekstrim flame ice, melainkan hanya menggunakan teknik pedang yang dipadukan dengan yin yang divine forging untuk mengalahkan lawannya. Bersihkan medan perang dan cepat pergi. Kata Bifan. Dongfang Changlong dan yang lainnya sangat cepat, hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mengumpulkan semua harta dari orang kuat yang telah meninggal itu. Bifan melemparkan mayat orang-orang itu ke laut beberapa kali, lalu mereka berenam pergi bersama. Jelas sekali bahwa Bifan dan yang lainnya dicari oleh kultus Tianshi. Tampaknya ada beberapa orang kuat yang ingin menghabisi Bifan dan yang lainnya. Beberapa sekte sebenarnya mengirimkan semua orang kuat di atas alam langit ke dalam untuk memberi penghargaan kepada mereka. Kekuatan kecil tanpa orang kuat di alam kekuatan magis tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Bifan dan yang lainnya, tetapi begitu semua orang di alam kekuatan magis mengambil tindakan, Bifan dan yang lainnya akan berada dalam masalah. Selanjutnya, Bifan dan yang lainnya akan menghadapi pengejaran dari mana-mana, setelah mereka mengambil tindakan, bahkan jika mereka mengalahkan lawan mereka, orang-orang kuat dari kultus Tianshi masih dapat melacak mereka dengan sangat cepat. Untuk menghabisi enam Bifans, sekte Tianshi telah kehilangan modalnya, dan sangat sulit untuk menghadapinya. Namun, Bifan dan yang lainnya tidak menganggapnya terlalu serius dan terus berburu monster, mendapatkan kekayaan sambil mengasah keterampilan budidaya dan seni bela diri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bifan dan yang lainnya baru saja memasuki laut luar, dan mereka memprovokasi sekte setan bumi dan sekte Tianshi satu demi satu, mereka benar-benar tidak beruntung. Bifan dan yang lainnya masih muda dan energi, dan tidak menganggap serius ancaman dari sekte setan bumi dan kultus Tianshi, dan terus berburu monster seperti biasa. Selama periode ini, Bifan dan yang lainnya menghadapi lebih dari sepuluh gelombang orang kuat yang ingin menghabisi mereka untuk menerima hadiah. Bifan dan yang lainnya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin menyakiti mereka, dan tentu saja akan menghabisi mereka semua. Dalam lebih dari selusin pertempuran, bahkan Bifan terluka, dan keempat Dongfang Changlong terluka hampir setiap saat, hanya Baiming, karena ia memiliki tubuh dunia bawah, yang tidak terluka. Manfaat dari serangkaian pertarungan sengit juga sangat besar. Bifan telah menjadi ahli alam ruiksi tingkat tinggi, kekuatannya meningkat pesat, dan dia telah meningkat dalam semua aspek. Saat ini, seni tubuh emas sembilan putaran untuk menentang Ibel satu dolar juga dapat meningkatkan kekuatan fisik, tetapi sayangnya tidak ada metode selanjutnya, setelah Anda mencapai tingkat kekuatan magis, tidak akan ada metode selanjutnya untuk terus berlatih. Meski masih jauh dari ranah kekuatan magis, Bifan juga sangat cemas dan ingin mendapatkan buku sutra emas dan giyok tingkat kelima secepatnya, sayangnya, hal ini membutuhkan peluang. Budidaya kesadaran spiritual Bifan juga telah berkembang pesat, mencapai puncak alam reruntuhan, dan hanya selangkah lagi dari alam Heisen. Jika Bifan bisa berkultivasi ke alam Heisen, dia bisa langsung bergabung dengan Bifan menjadi satu, menggandakan kekuatan tempurnya, dan Naschen Sol Putih akan lebih kental, tidak jauh berbeda dengan tubuh fisik, tetap eksis meski tidak ada nether body, bisa juga bertarung dengan senjata. Tentu saja, penggunaan tubuh netherworld oleh Bai Ming memberinya lapisan perlindungan ekstra, serangan fisik memiliki efek yang kecil pada tubuh netherworld, dan serangan spiritual harus terlebih dahulu membubarkan tubuh netherworld sebelum dapat mendarat di tubuh jiwa baru lahir Bai Ming. Bai Ming tidak akan meninggalkan tubuh dunia bawah, dan tubuh dunia bawah hancur. Masih banyak dunia bawah yang kuat di lonceng penekan jiwa dunia bawah, terutama mereka yang baru-baru ini menghabisi banyak orang kuat di alam reruntuhan. Pemurnian jiwa jika dia menjadi netherworld, dia pasti akan lebih kuat dari tubuh netherworld Bai Ming saat ini. Dengan perlindungan tubuh nether, kemampuan Bai Ming untuk menyelamatkan nyawanya sangatlah kuat. Namun, Bai Ming masih perlu maju untuk menjadi orang kuat di alam Heisen secepatnya, jika situasi krisis muncul, Bifan dapat bergabung dengan Bai Ming menjadi satu, menggandakan jumlah pertempuran. Setelah Bai Ming mencapai alam Heisen, Bifan dan Hei Yu juga dapat maju dengan cepat, disinilah inkarnasi menjadi begitu mengagumkan. Semakin banyak inkarnasi yang Anda miliki, semakin cepat Anda dapat berlatih. Begitu satu inkarnasi maju, inkarnasi lain dan dewa akan maju dengan cepat. Jika satu inkarnasi mempelajari keterampilan bela diri tertentu, inkarnasi lain dan dewa juga akan mempelajarinya. Itu adalah kekuatan magis yang luar biasa yang dapat menghasilkan ribuan inkarnasi, dan itu benar-benar pantas. Bifan belum menghargai keistimewaan luar biasa dari ribuan inkarnasi, tetapi dia sudah merasa bahwa ribuan inkarnasi itu sangatlah ajaib. Dongfang Changlong, Jing Feng, Wang Zhong, dan Ji Yinglan juga telah maju dan menjadi master alam lintas udara tingkat tinggi, hewan peliharaan ajaib mereka juga semuanya berhasil maju, dan efektivitas tempur mereka secara keseluruhan telah meningkat pesat. Setelah mendapatkan kekuatan, Bifan dan yang lainnya menjadi lebih percaya diri dan terus bergerak maju, tujuan sementara mereka adalah Yiyuan Men. Namun gerbang Yiyuan berada di seberang laut lepas tempat Bifan dan teman-temannya masuk, dan tidak terlalu jauh dari pedalaman, Bifan dan teman-temannya hampir harus menyeberangi seluruh laut lepas. Klan Dugu juga ambisius dan selalu ingin melakukan serangan balik ke pedalaman dan pergi ke pedalaman untuk mendirikan sekte. Gerbang Yiyuan dibangun di atas laut tidak jauh dari pedalaman, dan juga memiliki niat untuk melihatnya dengan penuh semangat. Sangat disayangkan sekte Yuan Shi terlalu kuat dan tidak dapat disaingi oleh sekte Yiyuan saat ini. Teruskan, teriak Bifan, Bifan dan yang lainnya terus berburu monster dan meningkatkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan Bifan saat ini, ditambah beberapa kartu truf, itu sudah cukup untuk menghadapi yang kuat di alam Hesen, tetapi masih belum bisa dibandingkan dengan yang kuat di alam kekuatan ilahi, jadi Bifan dan yang lainnya masih ada, dengan panik meningkatkan kekuatan mereka. Tanpa sadar, Bifan dan yang lainnya sedang berburu monster dan memasuki wilayah klan ikan pedang emas, salah satu dari delapan klan iblis. Bifan dan yang lainnya begitu asyik berburu monster hingga mereka menghabisi ikan todak emas yang baru saja muncul. Ikan todak emas mengeluarkan jeritan keras saat hendak mati. Ini adalah wilayah ikan pedang emas, dan saya khawatir sejumlah besar ikan pedang emas yang kuat akan muncul dalam waktu singkat. Kelompok monster yang kuat sangat protektif terhadap kekurangan mereka dan sangat pendendam, setelah mereka terjerat oleh ikan todak emas, itu akan jauh lebih merepotkan daripada sekte setan bumi dan sekte tiansi. Evakuasi, Bifan bereaksi cepat, segera menjatuhkan tubuh ikan todak emas, membawa Dongfang Changlong dan yang lainnya lalu melarikan diri. Wilayah di depan adalah wilayah golden swordfish, jadi kamu pasti tidak bisa ke sana, jadi kamu hanya bisa mengambil jalan memutar. Menurut peta, ada area berbahaya di kedua sisi wilayah ikan pedang emas, Bifan tidak peduli dalam memilih jalan dan langsung memutar ke kanan. Saat Bifan dan yang lainnya pergi, sekelompok besar ikan todak emas muncul, mereka tahu ke arah mana Bifan dan yang lainnya pergi, dan sekelompok besar ikan todak emas mengejar mereka. Sisi kanan adalah wilayah berbahaya, dan ikan todak emas itu secara alami mengetahuinya, tetapi mereka tetap mengejarnya tanpa ragu-ragu, ingin membalaskan dendam anggota klan mereka dengan tangan mereka sendiri. Kedua ikan todak emas terkemuka sama-sama memiliki kekuatan alam hesen, dan mereka dapat menggunakannya untuk terbang di udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bifan dan yang lainnya melarikan diri beberapa saat, dan kabut tebal muncul di depan mereka, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di depan mereka. Ini adalah Laut Yang Hilang. Seru Jing Feng. Laut Yang Hilang adalah tempat yang terkenal berbahaya di laut luar, dipenuhi kabut tebal sepanjang tahun, begitu Anda memasukinya, sulit untuk mengetahui arahnya, dan hanya sedikit orang yang keluar hidup-hidup. Melihat kabut tebal, Bifan dan yang lainnya terlihat sedikit jelek. Mereka begitu terburu-buru saat sampai di arah ini, mereka tidak ingin terjebak dalam lautan kebingungan. Tepat ketika Bifan dan yang lainnya ragu-ragu, dua ikan todak emas alam hesen muncul pertama kali. Manusia orang pembawa sial, kamu berani menghabisi klan ikan pedang emas kami yang mulia, kamu sudah mati. Kedua ikan pedang emas mengirimkan fluktuasi mental dan marah. Monster harus berkultivasi ke alam kekuatan supernatural sebelum mereka dapat memiliki kemampuan berbicara, kecuali beberapa binatang aneh dengan bakat luar biasa. Kedua ikan pedang emas dari alam hesen melancarkan serangan langsung, melepaskan serangan kesadaran ilahi. Bifan dan Baiming buru-buru mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, jika tidak, Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak akan mampu menahan serangan spiritual dari master alam hesen yang kuat. Bagi mereka yang kuat di alam hesen, jiwa yang baru lahir dapat ditarik kembali dan dilepaskan dengan bebas, dan kesadaran spiritual mereka jauh lebih kuat dan lebih kental, jiwa yang baru lahir dapat sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh, dan efektivitas tempur mereka secara alami berlipat ganda. Ketika kesadaran mereka bertabrakan untuk pertama kalinya, baik Bifan dan Baiming menggunakan penempaan ilahi yin yang, dan Bifan mengendalikan dua untayan kesadaran ilahi dalam teratai aneh dua warna untuk menggunakan penempaan ilahi yin yang bersama-sama, yang mana yang paling kuat. Bifan adalah orang pertama yang mengalahkan serangan spiritual lawannya. Baiming juga sangat kuat. Kesadaran ilahinya jauh lebih kuat daripada kesadaran spiritual biasa saat digunakan. Terlebih lagi, penempaan ilahi yin yang adalah cara yang sangat baik untuk menggunakan kesadaran spiritual. Dalam sekejap, dalam waktu singkat, dia pun mengalahkan serangan spiritual lawan. Kedua ikan pedang emas alam Hesen terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Omong-omong, mereka adalah orang kuat di alam Hesen, dan kesadaran spiritual mereka jauh lebih kuat daripada Bifan dan Baiming. Namun, dalam pertarungan tersebut, mereka dikalahkan. Sungguh mengejutkan. Sesaat kemudian, sekelompok besar ikan todak emas tiba. Masalah yang lebih besar datang, karena puluhan orang kuat dari sekte Tianshi juga datang satu demi satu. Dengan labirin di depan mereka dan sejumlah besar pengejar kuat di belakang mereka, Bifan dan yang lainnya tidak punya cara untuk pergi. Oke, kalian berenam yang menghabisi orang-orang kultus Tianshi kami. Kalian pantas mati. Pemimpin orang kuat kultus Tianshi bernama Nijian Chou, dan dia adalah orang kuat alam Hesen tingkat tinggi. Ikan pedang emas secara alami mengetahui bahwa orang-orang kuat ini berasal dari kultus Tianshi, dan mengirimkan gelombang mental orang-orang kuat dari kultus Tianshi. Manusia ini juga menghabisi orang kuat ikan pedang emas kita, mari kita bertindak bersama dan menghabisi enam dari mereka. Baru saja, dua pembangkit tenaga listrik Golden Swordfish Hesen Rilem tidak mengambil keuntungan, sekarang mereka secara alami ingin mencari kerjasama. Tentu saja tidak ada masalah, Nijian Chou setuju. Semula manusia dan monster selalu bermusuhan, namun kini mereka memiliki musuh yang sama dan bersatu. Ekspresi Bi Fan sangat berubah. Dia dan Bai Ming tidak takut, tetapi keempat anggota Dongfang Changlong relatif lemah. Begitu mereka diserang oleh sekelompok besar orang kuat, mereka pasti tidak akan kebal. Mengapa keempat orang Jing Feng tidak mengerti? Mereka berempat berkomunikasi dan bergegas langsung ke lautan kebingungan saudara Bi Fan, keluarlah dan tinggalkan kami sendiri. Sebelum pergi, Jing Feng meraung. Agar tidak menyeret Bi Fan dan Bai Ming, keempat Dongfang Changlong dengan tegas bergegas ke lautan kebingungan. Meskipun Mi Hai nyaris lolos dari kematian, mereka tidak ragu sama sekali. Melihat keempat Dongfang Changlong bergegas ke lautan kebingungan, mata Bi Fan memerah, dan merasakan kemarahan Bi Fan, Bai Ming mengeluarkan ekstrim flame ice dan bersiap untuk menghabisi. Bas Mi kata itu keluar dari sela-sela gigi Bi Fan. Mata Bi Fan berwarna merah darah dan dia bergegas menuju kelompok ikan todak emas, dengan pisau api di tangannya. Dia menebas ke kiri dan ke kanan, menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan menggunakan jimat Jing Shen. Kekuatan besar meledak, dan ikan todak emas benar-benar tak terkalahkan, kecuali dua ikan todak emas di alam He Shen yang dapat menahannya. Orang kuat lainnya di alam langit tidak dapat memblokir serangan penuh Bi Fan. Setelah dicincang oleh pisau api, Yuan Ying melarikan diri, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari penindasan lonceng penenang jiwa Neterward. Nak, kamu berani membantai klan ikan pedang emas kami, kamu sudah mati. Ikan pedang emas di alam He Shen sangat marah dan mengirimkan fluktuasi mental yang kuat, membuat Bi Fan mengetahui kemarahannya. Ayolah, kau lah yang memaksa saudara-saudara kita masuk ke laut hilang. Aku akan menghabisimu dan membalaskan dendam mereka. Raung Bi Fan Bai Ming mengambil tindakan pada saat yang sama, dan es api ekstrim bahkan lebih kuat. Orang-orang kuat dari kultus Tian Xi bahkan lebih buruk. Bahkan jiwa yang baru lahir tidak dapat melarikan diri, dan kebanyakan dari mereka langsung dibakar sampai mati bersama dengan jiwa yang baru lahir. Nijian Chou berkata dengan marah wah, siapa kamu? Ini adalah pertama kalinya Nijian Chou menghadapi situasi seperti itu, bahkan dia tidak berdaya melawan Bai Ming dan bahkan harus menghindari serangan Bai Ming. Ingat, kita berenam semuanya adalah anggota grup petualangan Liu Jue. Namaku Bai Ming, itu saudaraku Bi Fan, dan empat lainnya adalah Dong Fang Changlong, Jing Feng, Wang Zhong, dan Ji Ying Lan. Setelah kamu pergi ke sial, kamu juga akan melakukannya. Jadi kamu bisa menuntut kami. Haha Bai Ming tertawa. Enam grup petualangan utama, Bi Fan, Bai Ming, Dong Fang Changlong, Nijian Chou sangat bingung karena dia belum pernah mendengar nama-nama ini. Menghabisi, 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 baik Bi Fan maupun Bai Ming sangat marah, namun meski terbunuh, mereka juga terluka. Meskipun Bi Fan dilindungi oleh senjata dan baju besi spiritual tingkat menengah, kesadaran spiritual Bi Fan juga rusak saat dihadapkan pada puluhan serangan spiritual. Bai Ming sedikit lebih baik, tapi kesadarannya juga terguncang. Selain itu, orang-orang kuat dari ikan pedang emas dan kultus Tianshi mengetahui kelemahan Bi Fan dan Bai Ming, dan mulai melancarkan serangan spiritual secara terorganisir pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, Bi Fan dan Bai Ming berada dalam bahaya. Pada saat ini, Bi Fan dan Bai Ming merasakan konsepsi artistik alam He Sen pada saat yang bersamaan. Hei Yu telah membuat terobosan, Bi Fan dan Bai Ming tahu dengan jelas. Terobosan Hei Yu segera memberikan wawasan kepada Bi Fan dan Bai Ming, kekuatan mereka terus meningkat, dan momentum mereka terus bertambah kuat. Ikan pedang emas dan orang-orang kuat dari kultus Tianshi terkejut, saat perhatian mereka teralihkan, Bi Fan mengaktifkan kilian dua warna, dan empat pasang jiwa baru lahir hitam dan putih terbang keluar, membentuk dua diagram tai chi besar dan menyerang mereka masing-masing. Ikan pedang emas dan orang kuat dari kultus Tianshi. Boom sebuah ledakan besar terdengar. Saat ini, jiwa baru lahir dari kilian dua warna semuanya memiliki kekuatan alam Guiksu tingkat lanjut. Sekelompok empat jiwa baru lahir meledak pada saat yang sama. Kekuatannya begitu besar sehingga segera menghabisi semua orang kuat di bawah alam He Sen. Lusinan jiwa baru lahir terbang keluar, penuh kebencian terhadap Bi Fan. Kunci jiwa mengendalikan netersol suppressing bell dan terbang langsung, menekan semua jiwa yang baru lahir. Lima orang kuat yang tersisa di alam He Sen juga dipenuhi memar dan terlalu terkejut untuk berbicara. Ketika mereka bangun dan melihat bahwa teman mereka bahkan tidak lolos dari jiwa yang baru lahir, mereka langsung marah. Bi Fan, Bai Ming, kalian sudah keterlaluan, basmi mereka. Ni Jian Chou meraung. Api dan es yang luar biasa, api yang luar biasa membakar langit. Bai Ming bergegas maju dan melancarkan serangan. Kemarahan Bi Fan belum meredah, dia mengangkat pisau apinya tinggi-tinggi dan menyerbu ke arah dua ikan todak emas. Melihat Bi Fan bertingkah gila, dua orang kuat dari ikan pedang emas menjadi sedikit malu. Ah, Bi Fan terus menyerang dan mulai bertarung secara langsung. Pertarungan tangan kosong adalah kekuatan Bi Fan, dengan seni tubuh emas sembilan putaran melawan Ibel satu dolar untuk perlindungan tubuh, dan armor ilahi bela diri surgawi, bahkan yang terkuat di alam dewa pun tidak dapat menyakiti Bi Fan. Kali ini Bi Fan sangat marah dan bahkan menggunakan kepemilikan dewa bela diri. Dia telah menggunakan jimat Jing Shen, dan kekuatannya meningkat tiga kali lipat, setara dengan empat kali kekuatannya sendiri, sekarang meningkat 50% lagi, dan kekuatannya secara langsung mencapai enam kali lipat kekuatannya sendiri. Kekuatan Bi Fan sendiri sekarang mendekati seribu batu awan, enam kali lipat kekuatannya adalah enam ribu batu awan, yang terlalu kuat. Ketika kekuatan spiritual meledak lagi, kekuatannya dapat dibandingkan dengan kekuatan orang kuat di tingkat dasar transformasi ilahi. Dengan kekuatannya yang kuat dan ketajaman pedang api, bahkan ikan todak emas di alam dewa tidak berani melawan Bi Fan. Pada akhirnya, dua orang kuat dari ikan pedang emas melarikan diri karena malu bahkan tanpa memikirkan balas dendam. Ada tiga pembangkit tenaga listrik Hesen Rilem di Tianshi Chult, dan Nijian Chou adalah pembangkit tenaga listrik Hesen Rilem tingkat tinggi yang lebih kuat dari Bi Fan, namun, Extreme Flame Ice milik Bai Ming sangat tajam sehingga dia tidak berani melawannya. Orang kuat dari ikan pedang emas melarikan diri, dan ekspresi ketiga orang kuat dari sekte Tianshi tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka langsung menggunakan escape dan melarikan diri. Baik Bi Fan maupun Bai Ming tidak mengejarnya, Bi Fan menggunakan jimat dewa kejut dan kepemilikan dewa bela diri pada saat yang sama, yang tidak dapat bertahan lama. Bai Ming telah bertarung begitu lama dan menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, meskipun mereka mengejar mereka, masih akan sangat sulit untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik di alam Hesen. Terlebih lagi, keempat orang Dongfang Changlong telah lama berada di lautan kebingungan, dan Bi Fan sangat khawatir. Dia tidak ragu-ragu dan membawa Bai Ming ke lautan kebingungan. Tidak peduli seberapa kuat laut yang hilang, aku tidak percaya aku tidak bisa keluar. Kemarahan Bi Fan semakin buruk, tapi dia tidak terlalu peduli. Untuk menemukan Dongfang Changlong dan yang lainnya, Bi Fan akan tetap melakukannya meskipun dia mengambil risiko. Tempat berbahaya bukanlah tempat mati, namun masih ada secerca harapan, Bi Fan ingin menemukan empat orang dari Dongfang Changlong dan memperjuangkan secerca harapan bersama. Dan semakin berbahaya suatu tempat, semakin besar kemungkinan harta karun, ini adalah hukum yang tidak berubah. Setelah memasuki laut hilang, Bi Fan menyadari bahwa dia telah mengkonsumsi terlalu banyak, jiwa baru lahir hitam dan putih diteratai dua warna telah berkurang setengahnya, dan kekuatan spiritual serta kesadarannya sendiri juga telah banyak dikonsumsi. Segera, Bi Fan menemukan tempat acak dan mulai berlatih. Bai Ming hanya menggunakan sebagian dari kesadaran spiritualnya, sambil melindungi Bi Fan, dia berlatih penempaan ilahi yin dan yang untuk memulihkan kesadaran spiritualnya. Hei Yu jelas sudah berkultivasi kerana Heisen, karena baik Bi Fan maupun Bai Ming memiliki banyak wawasan di benaknya, selama mereka punya waktu untuk berlatih, mereka pasti akan menerobos. Sangat disayangkan Bi Fan tidak punya waktu untuk berlatih, setelah pulih menjadi delapan atau sembilan poin, dia membawa Bai Ming untuk menemukan empat Dongfang Changlong. Bi Fan mengeluarkan jimat komunikasi, tapi sayangnya dia tidak bisa menghubungi Dongfang Changlong dan yang lainnya, jadi dia harus mencari perlahan. Untungnya, Bi Fan dan Bai Ming adalah satu tubuh dan dapat merasakan satu sama lain bahkan di lautan kebingungan, jadi Bi Fan dan Bai Ming berpisah, berharap dapat menemukan keempat orang Dongfang Changlong dengan cepat. Seluruh wilayah laut hilang diselimuti kabut tebal, kabut ini sangat aneh sehingga bahkan kesadaran tidak dapat mendeteksinya dari jarak yang sangat jauh. Setelah Bi Fan dan Bai Ming bubar, mereka hanya bisa mencari dengan lambat. Dongfang Changlong dan yang lainnya sudah cukup lama berada di laut hilang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Bi Fan belum lama berjalan, dia menghadapi beberapa gelombang serangan monster. Monster-monster ini sangat kuat. Kebanyakan dari mereka adalah monster escape realm. Kadang-kadang, dia juga bisa bertemu monster return to ruin's realm. Melihat intensitas monster itu, hati Bi Fan sakit, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang Dongfang Changlong dan yang lainnya. Setelah memukul mundur beberapa gelombang monster, Bi Fan mempercepat pencariannya. Dengan begitu seringnya monster muncul, Dongfang Changlong dan empat lainnya mungkin sudah bubar sejak lama. Dia tidak tahu apakah ada pulau di laut yang hilang, karena dia tidak bisa mengetahui situasi di kejauhan, Bi Fan hanya bisa menjelajah perlahan. Laut tak berujung, diselimuti kabut. Bi Fan dan Bai Ming berukuran sangat kecil di dalamnya. Menemukan seseorang di dalam lebih sulit daripada menemukan jarum ditumpukan jerami. Tapi Bi Fan tidak punya niat untuk menyerah, bahkan jika dia sedang mencari jarum ditumpukan jerami, dia masih harus menemukan keempat orang Dongfang Changlong. Tidak ada tanda-tanda siang atau malam di labirin, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Lagi pula, Bi Fan telah memburu ratusan monster. Setelah terus-menerus berburu monster dan binatang, tingkat budidaya Bi Fan akhirnya berhasil menembus, dan dia mencapai puncak reruntuhan. Terlebih lagi, kekuatannya masih meningkat, dan dia hanya selangkah lagi dari alam Hesen. Berdasarkan akumulasi Bi Fan, begitu dia mencapai alam Hesen, kekuatan spiritual dan fisiknya akan meningkat pesat, dan efektivitas tempurnya pasti akan meningkat pesat. Setelah beberapa waktu, Bai Ming membuat terobosan dan berhasil berkultivasi ke alam Hesen. Terobosan Bai Ming berdampak lagi pada Bi Fan, dan dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang alam Hesen. Pada saat itu, Bi Fan berhenti sejenak di atas batu besar, tidak hanya singa ular api jahat dan marten naga yang keluar untuk melindungi hukum, singa ular api jahat masih berada di puncak alam pelarian langit, dan selalu sedikit kekurangan untuk menerobos. Bi Fan mulai lulus ujian, Yuanying meninggalkan tubuhnya dan mulai berlatih. Saya melihat bahwa Naschen Sol menjadi semakin solid, dan tidak ada bedanya dengan Bi Fan sendiri. Akhirnya, jiwa yang baru lahir terbang kembali ke tubuh Bi Fan dan sepenuhnya menyatu dengan tubuh Bi Fan, menjadi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Kekuatan spiritual Bi Fan menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, kultifasi fisiknya juga mengalami lompatan karena fusi dengan jiwa yang baru lahir. Saya yakin dia akan dapat bertahan lebih lama jika dia menggunakan Jing Sen Talisman dan kepemilikan Dewa Bela Diri pada saat yang sama di masa depan. Setelah mencapai alam Hesen, Bi Fan merasa kekuatannya jauh lebih kuat. Jika dia menghadapi orang kuat di alam Hesen lagi, dia pasti akan menghabisinya. Setelah Bi Fan menerobos, singa ular api yang jahat merasakan tekanan, dia meraung dan kembali ke sabuk hewan peliharaan untuk mundur, kali ini dia tampaknya agak yakin akan terobosan tersebut. Zizi panggil si kukus naga dengan nada bosan. Bagi Long Martin, kekuatan bagaikan awan, dan ramuan adalah favoritnya. Gluti Martin, kembalilah dan lanjutkan membuat ramuan. Bi Fan membawa naga Martin kembali ke sabuk kesayangannya. Selama periode waktu ini, Long Diaw telah memurnikan sejumlah besar ramuan tingkat suan. Jika semuanya dijual, nilainya akan ratusan juta kristal. Alkemis sangat kaya, Bi Fan sekarang memahami hal ini secara mendalam. Selama Anda seorang kultifator, tidak akan ada kekurangan obat mujarab. Harga obat mujarab tetap tinggi, membuat para alkemis sangat populer. Pada dasarnya, para alkemis dari setiap kekuatan besar sangatlah mulia. Semakin tinggi level sang alkemis, semakin tinggi status mereka. Jika mereka dapat menyempurnakan pil ajaib, itu akan menjadi lebih menakjubkan. Namun rata-rata orang kuat enggan mempelajari metode alkimia, karena memakan waktu terlalu lama, dan akibat tidak dapat berlatih dengan sepenuh hati sangatlah serius, yaitu jika kekuatannya tidak bagus. Jika kekuatannya tidak bagus, bagus, kamu tidak akan berumur panjang, dan juga tidak mungkin membuat alkimia, prestasinya terlalu banyak. Secara umum, kekuatan besar tersebut akan secara khusus melatih para alkemis, yang tidak hanya mengharuskan mereka untuk terus meningkatkan kekuatan mereka, tetapi juga sangat mahir dalam seni alkimia. Hanya alkemis seperti itu yang bisa bertahan lama dan menjadi alkemis yang relatif maju. Sekte kecil dan menengah biasa tidak memiliki sumber daya untuk melatih alkemis sama sekali. Sebagian besar ramuan yang mereka gunakan bergantung pada pembelian, terutama ramuan tingkat tinggi. Dengan cara ini, mereka selalu ditekan oleh sekte yang ingin berkembang. Sulit. Di masa depan, perkembangan grup petualangan Liu Jue tidak akan terhalang oleh ramuan, karena Dragon Martin yang sangat mesum. Pemurni senjata sama pentingnya, tetapi Bifan dan kedua klonnya telah mempelajari penempaan ilahi Yin Yang, setelah menguasai seninya, mereka tidak perlu khawatir tentang peralatannya. Setelah merasakan kekuatan tersebut, Bifan terus berangkat mencari keempat orang Dongfang Changlong. Bai Ming mencari ke arah lain, tetapi juga tidak menemukan hasil dan terus mencari. Bifan tidak mengkhawatirkan Bai Ming, selama dia tidak bertemu orang kuat di alam supernatural, Bai Ming bisa mengatasinya. Bahkan mereka yang kuat di alam magis mungkin tidak mampu bersaing dengan api dan es yang ekstrim. Karena dia tidak bisa melihat jalan dengan jelas, Bifan terus berjalan dan tiba-tiba berlari ke pusaran air yang sangat besar. Pusaran itu begitu melahap sehingga Bifan menyaksikan monster besar di sekitarnya ditelan pusaran air dan menghilang tanpa jejak. Bifan juga ditarik ke tengah pusaran air oleh kekuatan yang sangat besar, dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Begitu masuk pusaran air pasti akan hancur berkeping-keping dan tidak ada tulang yang tersisa. Bifan dengan cepat menggunakan jimat jingsen dan kepemilikan dewa bela diri untuk menstabilkan tubuhnya. Sungguh ajaib melihat pusaran itu seperti ledakan angin puyuh yang dahsyat, dan kekuatan melahap yang sangat besar terbentuk. Tiba-tiba, mata Bifan berbinar, dan dia berpikir untuk meletuskan dua kekuatan berbeda dari teratai dua warna di pusaran air, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia melakukan apapun yang dia pikirkan. Bifan memperhatikan dan menyadari pada saat yang sama, sama sekali lupa bahwa tempat ini sangat berbahaya. Bifan mengendalikan dua kekuatan teratai aneh dua warna dan mulai bergerak cepat seperti pusaran air. Namun setelah dijalankan beberapa saat, tidak ada perubahan, dan sepertinya tidak ada isapan. Bifan mengamati pusaran air besar di depannya beberapa saat, dan berpikir apakah karena kecepatannya tidak cukup cepat. Pusaran air di depanku berputar begitu cepat sehingga mataku tidak bisa melihat dengan jelas. Setelah menyimpulkan pengalamannya, Bifan siap untuk terus mencoba. Terima kasih kepada guru bela diri abadi, Tuan Piao Yi, atas hadiah seratus tamu. Di bawah desakan Bifan, dua energi kilian dua warna mulai beredar, membentuk pusaran yang berputar cepat. Begitu pusaran keluar, ia segera mulai melahap energi spiritual di sekitarnya. Setelah energi spiritual memasuki tubuh Bifan, ia terbagi menjadi tubuh Bifan, Naschen Sol, teratai aneh dua warna, dan beberapa senjata spiritual. Ini semua memerlukan energi spiritual, dan semakin banyak energi spiritual semakin baik. Sangat disayangkan Bifan tidak bisa berlatih sepanjang waktu, sehingga kesempatan mereka untuk menyerap energi spiritual lebih sedikit. Melihat masuknya energi spiritual, semua senjata spiritual itu maju untuk ikut bersenang-senang dan mengambil sebagian dari energi spiritual tersebut. Namun, lebih dari separuh energi spiritual diserap oleh teratai aneh dua warna. Teratai aneh dua warna juga memiliki 16 jiwa baru lahir, jadi secara alami membutuhkan energi spiritual paling banyak. Bifan sendiri juga mendapat banyak manfaat, energi spiritual masuk ke dalam tubuhnya dan dengan cepat dimurnikan menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Alangkah baiknya jika teratai aneh dua warna selalu bisa menelan energi spiritual di sekitarnya. Itu setara dengan berlatih sepanjang waktu. Bifan punya ide baru di benaknya. Namun, untuk menjaga kilian dua warna tetap berjalan dengan kecepatan tinggi, diperlukan kendali ilahi, lagi pula kilian dua warna tetap belum menghasilkan kecerdasan. Bifan memiliki dua helai kesadaran spiritual di luar, tetapi keduanya memiliki kegunaannya masing-masing, dan mereka pasti tidak dapat membiarkan teratai aneh dua warna warna itu berputar dengan kecepatan tinggi. Apa yang harus dilakukan? Sekali lagi, dia menggunakan ribuan inkarnasi untuk membedakan kesadaran spiritualnya. Bifan masih memiliki ketakutan yang berlarut-larut dan tidak berani mencobanya, terlalu menyakitkan, jika tidak melakukannya dengan baik, dia mungkin terancam terjatuh. Terlebih lagi, tempat ini penuh dengan bahaya. Begitu kekuatan Bifan melemah, dia mencari kematian. Bifan tidak memikirkannya lebih jauh, jadi sebaiknya dia pergi dari sini dulu. Faktanya, Bifan sedikit khawatir, takut Dongfang Changlong dan yang lainnya akan ditelan pusaran air setelah mereka mencapai titik ini. Pusaran yang terbentuk dari teratai aneh dua warna ini sangat kecil, dan kekuatan melahapnya sudah sangat kuat, mampu menelan energi spiritual dalam radius lebih dari seribu meter, belum lagi pusaran di sini sangat besar. Bifan hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hatinya agar Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak lewat sini. Bifan melarikan diri dari pusaran air dan terus bergerak maju dalam jalan memutar. Saat berburu monster, Bifan masih memikirkan bagaimana cara agar teratai aneh dua warna itu tetap berjalan dengan kecepatan tinggi dalam bentuk pusaran, senjata ini sangat kuat sehingga Bifan tidak bisa tidak memikirkannya. Soul Lock, Fire Flame, dan Tianwu Sen, roh senjata dari Tianwu Sen Jia, juga berharap teratai aneh dua warna tersebut dapat terus-menerus melahap energi spiritual di sekitarnya untuk mereka latih dan perkuat tubuh mereka. Soul Lock, kamu memiliki pengetahuan paling banyak. Tolong beri nasihat pada Tuanmu, kata Tianwu Sen. Soul Lock mendengus dingin dewa seni bela diri surgawi, bukankah kamu sangat sombong? Mengapa kamu tidak memikirkan solusinya sendiri? Huo Yan awalnya pemarah, tetapi sekarang dia menjadi lebih cemas saudara-saudara, mengapa kalian bertengkar? Sebaiknya kalian segera mencari solusinya. Tidak ada cara lain, kecuali Master menggunakan inkarnasi lagi untuk membedakan kesadarannya, kata Soul Lock dengan tenang. Bifan mengetahui semua diskusi tentang kunci jiwa dan senjata spiritual lainnya, dan bertanya kunci jiwa, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ya, kamu bisa menciptakan seperangkat seni sihir yang bisa berjalan terus-menerus, kata Sol Su. Lupakan saja, menciptakan metode ajaib seperti itu tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, Bifan sangat tertekan. Kekurangan dari ribuan inkarnasi sudah jelas, yaitu terlalu banyak inkarnasi, mudah menjadi gila, apalagi jika kesadarannya terpisah, jika tidak hati-hati maka jiwa akan hilang. Soul Lock sepertinya mengetahui keberatan Bifan dan berkata Tuan, saya pikir inkarnasi dibuat khusus untuk Anda. Kilian dua warna di tubuh Anda memiliki 18 jiwa yang baru lahir. Tidak terlalu besar bagi Anda untuk memiliki setidaknya 18 klon. Ada masalah. Selain itu, yang paling berbahaya adalah ketika kesadaran terpisah, tetapi Anda dilindungi oleh kekuatan suci jiwa baru lahir putih, jadi tidak akan ada masalah. Mendengar perkataan Soul Lock, Bifan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berharap dia bisa segera menggunakan segudang inkarnasinya untuk memisahkan kesadarannya. Soul Lock memahami pikiran Bifan dan dengan cepat berkata Tuan, saya tidak menginginkannya untuk saat ini. Setelah kita bertemu dengan Bai Ming, akan lebih aman jika Bai Ming mengawasi dari samping. Baik, Bifan setuju. Faktanya, Bifan selama ini sedikit takut jika teratai dua warna akan menghasilkan kecerdasan spiritual dengan sendirinya, jika teratai dua warna tidak lagi menuruti perintah Bifan dan mengambil alih sarang burung murai, maka Bifan akan benar-benar memilikinya, tidak ada hubungannya. Jika ke-18 jiwa baru lahir dari Kilian warna ganda diubah menjadi klonnya sendiri, maka keraguan ini tidak akan ada lagi. Bifan tidak berharap terlalu banyak, jika dia bisa memiliki 18 klon, itu akan menjadi dua kali lebih banyak dari pendahulunya yang telah menciptakan ribuan inkarnasi, dia adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Begitu dia memiliki begitu banyak klon, Bifan tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak hal yang mengalihkan perhatiannya. Karena begitu bersemangatnya, Bifan telah melupakan rasa sakit karena terpisah dari kesadarannya. Jika kita terus mencari, kita harus menemukan keempat Dongfang Changlong terlebih dahulu. Waktu berlalu, Bifan tidak tahu sudah berapa lama dia mencari. Dia telah memburu dan menghabisi monster yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih belum menemukan Jing Feng dan yang lainnya, bahkan tidak ada petunjuk. Saat ini, Bifan sudah lama tersesat dan tidak bisa lagi menentukan arahnya. Untungnya, Bifan tidak menemukan binatang ajaib apapun di tingkat magis, jika tidak, dia akan mendapat banyak masalah. Bai Ming tidak menemukan apapun dan terus mencari. Setelah berjalan entah berapa lama, Bifan bertemu dengan sekelompok monster yang kuat. Setelah beberapa serangan, Bifan bergegas keluar. Monster-monster itu mengejarnya dan sepertinya mereka tidak akan menyerah sampai mereka menghabisi Bifan. Mencari Dongfang Changlong dan empat lainnya, Bifan tidak bisa menggunakan air escape untuk melarikan diri. Dia hanya bisa melarikan diri sebentar. Setelah hampir pulih, dia berbalik dan menyerang lagi. Bagaimanapun, Bifan memiliki perlindungan seni tubuh emas sembilan putaran melawan iblis, ditambah perlindungan armor ilahi Tianwu, dan kesadaran spiritualnya memiliki kesadaran ilahi dalam teratai aneh dua warna untuk menghadapinya, jadi monster-monster itu tidak bisa benar-benar menyebabkan banyak kerugian baginya. Bifan menghabisi banyak monster, tetapi monster semakin banyak, dan hampir mustahil untuk menghabisi mereka. Ketika ada lebih banyak monster, mereka bergabung dan melancarkan serangan spiritual, memaksa Bifan melarikan diri. Untungnya, kemampuan Bifan untuk melarikan diri sangat luar biasa, dan dia dengan cepat menyingkirkan sekelompok monster tersebut. Namun, setelah menggunakan escape beberapa kali, Bifan tidak lagi tahu di mana dia berada dan menjadi semakin bingung. Dalam keputusasaan, Bifan tidak punya pilihan selain melihat ke satu arah, terus mencari, dan mempercepat. Tak lama setelah berjalan, Bifan melihat sebuah pulau, karena kabut, Bifan tidak tahu seberapa besar pulau itu. Tidak peduli apa, saya akhirnya melihat pulau itu, dan Bifan segera meminta Bai Ming untuk bergegas ke sini. Bifan dan Bai Ming adalah satu, jadi mereka secara alami bisa merasakannya. Saya yakin Bai Ming akan segera tiba. Karena Dongfang Changlong dan yang lainnya tidak dapat ditemukan untuk saat ini, Bifan memutuskan untuk berlatih seribu inkarnasi terlebih dahulu dan membuat beberapa klon lagi, yang juga akan membantu dalam menemukan Dongfang Changlong dan yang lainnya. Setelah mendarat di pulau itu, Bifan pertama-tama mencari di pulau itu. Jika dia bertemu monster, dia akan menghabisi mereka semua tanpa meninggalkan satupun. Pulau itu tidak terlalu besar, dan Bifan membutuhkan lebih dari satu jam untuk menghabisi semua monster di pulau itu. Kemudian, Bifan melepaskan Martin Naga dan singa ular api jahat dan meminta mereka bertanggung jawab menjaga dan melindungi hukum. Sebelum Bai Ming tiba, Bifan mulai berlatih, menyesuaikan kondisinya menjadi yang terbaik terlebih dahulu. Mengolah inkarnasi sangatlah berbahaya, dan Bifan harus berada dalam kondisi sekuat mungkin untuk menghadapi bahaya dan tantangan yang akan dia hadapi. Bai Ming segera tiba di pulau itu dan mulai berlatih untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Satu jam kemudian, Bifan dan Bai Ming selesai berlatih satu demi satu. Bifan tidak perlu memberi perintah, Bai Ming tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, Evil Fire Snacket, Lion dan Dragon Martin menjadi gugup karena Bifan hendak berlatih dan bertransformasi menjadi ribuan orang. Teknik ini sangat berbahaya, dan jika diganggu, akibatnya akan lebih buruk. Bifan menarik nafas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu mulai berlatih. Satu Ki berubah menjadi tiga makhluk murni, sesuatu yang pernah dialami Bifan sebelumnya, jadi dia memilih untuk membagi kesadarannya menjadi tiga bagian sekaligus. Karena Anda ingin melakukannya, tentu saja Anda harus memilih untuk memiliki lebih banyak klon. Ada ribuan inkarnasi dan rasa sakit yang luar biasa, meski dilindungi oleh energi suci teratai putih, rasa sakit tetap tidak bisa dihindari. Kali ini, selain rasa sakitnya yang semakin parah, Ibel Satu Dolar Batiniyah yang tak terhitung jumlahnya mulai menyerang jiwa Bifan, setelah diganggu oleh Ibel Satu Dolar Batiniyah, Bifan hanya akan menjadi gila. Setan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, pembunuhan tanpa batas, lautan darah neraka, segunung tulang kering. Segala macam pemandangan menakutkan muncul di benak Bifan, membuatnya teralihkan dari pikirannya. Yang lebih buruk lagi adalah terkikisnya roh jahat yang tak terbatas, yang membuat Bifan gelisah. Bai Ming merasakan situasi Bifan dan dengan cepat mengambil tindakan untuk membantu Bifan menekan ilusi dan roh jahat tersebut. Namun ilusi dan roh jahat menjadi semakin kuat, mengancam akan menelan Bifan. Inkarnasinya sangat kuat, tetapi bahayanya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kedua kalinya dia membedakan kesadarannya, bahayanya 10 kali dan 100 kali lebih parah dari yang pertama. Bifan merasa dia tidak tahan lagi. Begitu Anda tidak tahan lagi, hanya ada satu cara untuk menjadi gila dan mati. Tepat ketika Bifan hampir putus asa, Bai Ming memilih untuk bergabung dengan Bifan. Jiwa bersatu, Bai Ming langsung menghilang dan menyatu dengan Bifan. Bai Ming adalah kekuatan suci, paling berguna dalam menghadapi ilusi dan roh jahat. Dia membantu Bifan melawan semua roh jahat dan ilusi, memungkinkan Bifan untuk memisahkan kesadarannya dengan ketenangan pikiran. Dengan bantuan Bai Ming, Bifan akhirnya tidak terpengaruh oleh ilusi dan roh jahat, dan terus berlatih dan menjelma menjadi ribuan. Roh jahat dan ilusi kali ini begitu kuat sehingga bahkan Bai Ming tidak dapat menahannya, dan kesadarannya hampir runtuh. Karena Bai Ming terpisah dari teratai aneh dua warna dan dapat menyerap energi dari teratai aneh dua warna, Bai Ming memperoleh teratai aneh dua warna dengan dukungan penuh lian, dia hampir tidak bisa menolak. Bifan berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak merasakan apa-apa, namun roh senjata di tubuh Bifan dapat melihatnya dengan sangat jelas, mereka begitu ketakutan hingga menjadi lemah dan mengeluarkan keringat dingin untuk Bifan. Untungnya, dia sudah siap sepenuhnya, jika tidak, Bifan mungkin benar-benar mati kali ini ketika dia memisahkan kesadarannya. Boom, jiwa Bifan seakan terkoyak lagi, kesadarannya terbelah menjadi tiga, dan akhirnya dia berhasil. Bifan tidak punya tenaga untuk bersorak, dia terlalu lelah. Bai Ming bahkan lebih parah lagi, dia pingsan dan kembali ke teratai dua warna untuk pulih. Setelah Bifan mengetahui situasinya, dia merasa takut untuk beberapa saat sepertinya di masa depan, kita tidak boleh dengan mudah mempraktikkan inkarnasi dan memisahkan kesadaran spiritual kita lagi. Tuan, saya khawatir lain kali Anda berlatih, Anda harus mencapai alam kekuatan magis sebelum Anda dapat berlatih dengan enggan, kata Solok. Ada ribuan inkarnasi dalam kultivasi. Setiap kali Anda memisahkan kesadaran spiritual Anda, itu sangat berbahaya, dan bahayanya meningkat ratusan kali lipat. Inilah sebabnya mengapa rata-rata orang kuat hanya mengembangkan tiga atau lima klon. Sekarang saya memiliki empat klon, saya tidak dapat terus memisahkan kesadaran saya untuk saat ini. Ini akan menjadi jalan buntu. Bifan masih ketakutan. Setelah itu, Bifan mulai mengambil Neterward dan membiarkannya ditelan oleh teratai aneh dua warna untuk memulihkan kekuatan kesadarannya. Tiga kesadaran yang terpisah, serta Bai Ming, akan membutuhkan waktu untuk pulih. Kali ini, Bifan berlatih selama lima hari lima malam sebelum kembali ke kondisi puncaknya. Bai Ming pulih lebih dulu, dan setelah pulih, dia tetap berada di luar untuk melindungi Bifan. Dua kesadaran spiritual yang dipisahkan oleh Bifan masing-masing menempati Naschen Sol hitam dan putih. Faktanya, Naschen Sol yang dipisahkan oleh Bifan juga dapat secara langsung merasuki Neterward, namun, kekuatannya tidak hanya jauh lebih rendah daripada memiliki Naschen Sol hitam dan putih, tetapi kecepatan kultifasinya tidak dapat dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Naschen Sol hitam dan putih. Naschen Sol putih, sekali rusak akan pulih, juga merupakan masalah. Klon itu sangat berharga dan langka, Bifan tidak ingin menyianyiakannya, jadi dia secara alami memilih Naschen Sol hitam dan putih terkuat sebagai pembawa. Kali ini, Bifan akhirnya memiliki klon yang cukup. Dia membiarkan salah satu klon Naschen Sol putih tetap berada di kilian warna ganda, mengendalikan kilian warna ganda, menjaga pusaran berputar dengan cepat, dan menelan energi spiritual di sekitarnya untuk kilian warna ganda dan Bifan dan untuk budidaya senjata spiritual di tubuhnya. Klon ini dianggap klon nomor empat, dan Bifan menyebutnya sebagai angin puyuh. Klon lain yang menempati Naschen Sol hitam, Bifan memanggilnya Guifeng, memegang senjata sihir lengkap tingkat rendah terbaik Gui Tudao, dan terutama mempraktikkan penempaan ilahi Yin Yang, setan darah, dan keterampilan pedang. Bifan memilih hantu untuk Guifeng yang kekuatannya telah mencapai alam kembali keruntuhan. Hantu ini tampak agak menakutkan. Setelah dirasuki oleh Guifeng, ia menjadi lebih menakutkan dan hitam, sebanding dengan monster dan monster. Meskipun Yu Ming berasal dari alam Gui Ksu, kesadaran spiritual Guifeng sebenarnya berasal dari alam Heisen, jadi Guifeng masih merupakan orang yang kuat di alam Heisen. Penempaan Yin Yang Sen membutuhkan dua kekuatan berlawanan untuk dikerahkan pada saat yang sama, sehingga kekuatannya menjadi yang terbesar. Kesadaran jahat dari Yuan Ying Hitam dan kesadaran suci dari Yuan Ying Putih adalah dua ekstrim. Keduanya bekerja sama untuk menampilkan penempaan ilahi Yin dan Yang yang lebih kuat. Jika Baiming dan Guifeng bekerja sama untuk menggunakan penempaan Dewa Yin Yang, mereka mungkin dapat dengan mudah menghabisi pembangkit tenaga listrik di alam Heisen. Namun Bifan masih perlu menjelaskan asal-muasal Guifeng kepada Dongfang Changlong dan empat lainnya, agar mudah ditangani. Tidak peduli apa yang dikatakan Bifan, Dongfang Changlong dan empat orang lainnya tidak akan mempertanyakan atau menyelidiki. Ada dua klon lagi, meskipun Bifan senang, dia juga sedikit takut. Pemisahan kesadaran ini, jika Baiming tidak sepenuhnya melindunginya, Bifan akan menjadi gila dan mati. Tampaknya kekuatan magis yang besar ini tidak mudah untuk dikembangkan, lebih baik tidak mencoba memisahkan kesadaran spiritual di masa depan. Sudah waktunya berangkat, Bifan mengumpulkan naga dan marten dan berangkat bersama singa ular api jahat, Baiming, dan Guifeng. Sekarang, singa ular api jahat sudah menjadi monster kembali ke alam reruntuhan, dan kekuatan tempurnya telah melonjak lagi, cukup berguna. Untuk menemukan empat orang dari Dongfang Changlong secepatnya, Bifan dan yang lainnya berpencar, Bifan membawa singa ular api jahat, Guifeng dan Baiming untuk mencari ke satu arah. Dengan metode Baiming dan Guifeng, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dengan cukup, dan jika terjadi sesuatu, mereka dapat diselamatkan tepat waktu. Begitu seseorang menemukan Dongfang Changlong dan yang lainnya, mereka akan dapat mengetahui dan tiba dengan cepat, ini bagus. Setelah keempat Dongfang Changlong memasuki laut hilang, mereka awalnya ingin menunggu Bifan di tepi laut hilang, tetapi mereka bertemu dengan sekelompok besar monster dan harus melarikan diri. Melarikan diri sepanjang jalan, mereka segera tersesat, mereka berempat bertemu monster beberapa kali, menghabisi monster yang bisa mereka buru dan melarikan diri jika tidak bisa. Belakangan, keempat Dongfang Changlong menghadapi tsunami super dan menghanyutkan mereka. Setelah bangun tidur, Jingfang semua tiba di sebuah pulau, di tempat yang berbeda, dan akhirnya berkumpul kembali. Pulau itu sangat besar dan diselimuti kabut, terlihat jelas mereka masih tersesat di lautan. 460. Terima kasih telah menonton!